tapi makan pake nasi putih enak nih pedes-pedes gini oke guys, jadi sesuai dengan request kalian di video ini gue bakal nge-review salah satu makanan yang sebenernya udah pernah gue review yang pernah gue review itu restorannya dan di kondisi seperti ini dia mengeluarkan produk baru yaitu Ben Sunda Express punyanya Ruben Onsu konsepnya itu frozen food gitu jadi kalian bisa tinggal angetin di rumah dan langsung bisa dimakan selamat menikmati jadi guys, sebelum gue lanjut video ini bagi kalian yang suka dengan channel ini bisa langsung aja klik tombol subscribe dan kalau kalian mau like bisa klik tombol like kalau gak suka juga bisa silahkan di dislike dan kalau mau komen, silahkan komen oke ini ada beberapa macam pilihan menu jadi ada ayam tepung sambal mata terus ayam woku semur jengkol, tuna jerit, tunjang mercon cumi asin kecap, cumi asin pete cumi bumbu hitam, cumi sambal mbe sama jambal asin pete totalnya ada 10 menu dan gue pesen 3 ini gue pesen ayam tepung sambal mata terus tuna jerit sama yang terakhir itu cumi asin pete dan harganya ini sama semua rata, Rp35.000 tapi kalau kalian pesen 3 itu harganya di diskon jadi Rp100.000 ya kan? bener di diskon Rp5.000 jadi Rp100.000 untuk harga gue akuin ini harganya masuk akal banget untuk makanan siap saji yang tinggal dia angetin dan punya artis harganya Rp35.000 masuk akal banget dan terjangkau sekali cuman gak tau rasanya kayak gimana emang dia Rp35.000 gak gitu banyak kisaran isinya tuh Rp170.000 sampai Rp200.000 gitu guys yaudah daripada banyak omong mendingan kita langsung makan ini gue udah sediain nasi putih hangat oke, nasi putih hangat kita taruh sini aja ya terus kita tuang aja satu-satu pertama, tuna jerit oke nah ini cumi asin pete looksnya itu oily banget ya cuman gue balik lagi ini kan konsepnya frozen food jadi mungkin dia minyaknya tuh biar gak cepet basi cuman emang banyak banget sih but it's okay kita coba aja ini ayam tepung sambal mata jadi ayamnya ini kita dapet berapa potongin? dapet 5 potong yang besar-besarnya ini potongan besarnya itu ada 3 yang 2-nya potongannya kecil sih dan dia dikirimnya itu kayak masih mentah terus itu udah di marinade sama tepung kita deep fried gitu guys sama ini sambal matanya dan ini sambal matanya gue tuang wah ini sih keliatannya pedes-pedes banget let's go oke gue pengen coba ini tunanya ini tuh tunanya potongannya tebal-tebal bumbunya tuh gurih manis dan pedesnya wow sih pedesnya pertama kali makan itu nikmat tapi lama-lama naiknya cepet banget tapi makan pake nasi putih enak nih pedes-pedes gini bumbunya nampol nampol banget oke gue pengen coba cuminya cuminya nih pake nasi oh ini kan cuminya dia bilang cuminya cuman menurut gue ini asinnya pas sih gak yang lebay-lebay banget asinnya dan ini pedesnya kalau cuminya asin ini pedesnya dia pedes dong gitu gak yang sepedes tuna juridnya ini enak sih akan bertambah tepungnya garing tingkat kegaringan tepungnya sesuai selera kalian karena kalian yang goreng sendiri cuman enak sih ayamnya itu juicy empuk juicy nah cuman sambal matanya doang kurang kurang sedikit lagi tapi overall yang dari ketiga menu ini sih gue paling suka ini nih guys apa tunanya enak banget tunanya pedesnya dapet bumbu-bumbu lainnya dapet asin pedes burih mantap enak-enak ini pertanya oke guys wow nasi gue udah abis dan gue akuin ini masakannya sih enak-enak oke banget dengan harga 35 ribu worth it banget tapi gue yang paling suka ini tuna juridnya pedesnya nampol parah juara banget kritik gue untuk makanan ini Ben Sunda Express ini di sambal matanya doang sih kurang tasty sama kurang pedes but it's okay gue sudah cukup terpuaskan gue dengan Ben Sunda Express ini walaupun ini dia ada kritik lagi satu lagi yang paling fatal sih cukup-cukup sedikit mengecewakan gue mungkin Ben Sunda Express ini banyak banget kali ya peminatnya sehingga pengirimannya itu ngaret sampai 2 hari dia janjiin H plus 2 tapi gue tunggu-tunggu pas di gue kan pesen hari Rabu hari Jumatnya itu gak dateng-dateng dong sampai malam gue Whatsapp di hari Sabtu gak dibales dong coy kayak dicuekin aja padahal itu di Whatsappnya itu online padahal pas sebelum pas sampai gue bayar itu pas gue pesen pas sampai gue transfer itu tuh balesnya cepet banget tapi ketika gue komplain masalah pengiriman dia balesnya lama banget gila sih dan akhirnya di hari Minggu gue tanya lagi gue tanya lagi dan finally hari Minggu sore baru dikirim jadi dia telat 2 hari soalnya dia janjiin sih H plus 2 coba dia gak janjiin gue gak akan nunggu-nunggu basically emang sebenernya H plus 4 itu gak lama-lama banget sih cuman dia salahnya dia janjiin aja dan gak ada kepastian sama pas nanya kepastiannya itu dijawabnya lama gak dibales malah but it's okay finally juga datang dan untungnya makanannya enak dan mantap Ben Sunda Express ini oke lah guys jadi sekian dulu vlog gue tentang review Ben Sunda Express ini 3 makanan dari 10 makanan harusnya sudah mewakili rasanya yang notabene ini enak-enak gitu jadi ini emang makanan cocok banget dengan situasi kondisi kayak gini yang dimana kita harus di rumah aja udah sekian dulu vlog gue jadi kalau kalian suka dengan channel ini bisa langsung aja klik tombol subscribe channel Anak Kuliner dan akhir kata jangan lupa makan bye-bye selamat menikmati 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 Terima kasih sudah menonton!